Teman-teman, kali ini akan mereview film yang paling dinanti yaitu Fast & Furious 9 atau F9, The Fast Saga yang akan membawa kita ke petualangan baru Dominic Toretto dan keluarganya. Film ini juga akan menandai kembalinya Han setelah ia diperlihatkan tewas pada The Fast & Furious Tokyo Drift. Tak hanya itu, masa lalu keluarga Toretto juga menjadi salah satu twist dalam film ini. Terus terang saja F9, The Fast Saga isinya mudah diprediksi sama seperti film-film sebelumnya banyak aksi balapan bombastis dalam film tersebut. Walaupun demikian alir cerita F9 akan mengesankan Anda terlebih menonton review filmnya sebelum menonton full filmnya. Pada tahun 1989, selama balapan mobil stok terakhir musim ini, Toretto berada di track. Jack Toretto adalah salah satu pembalap dan keluar untuk pit stop. Putra Jack, Dominic dan Jacob adalah bagian dari pit crewnya. Sementara Jacob bekerja di bawah tenda, Dom berdebat dengan pit crew dari pembalap saingan Kenny Linder karena dia menjadi pembalap yang sering melakukan kecurangan. Saat Jack akan kembali ke perlombaan, dia memberitahu Dom untuk melepaskannya, mengatakan ini bukan tentang menjadi pria yang lebih kuat tetapi tentang menjadi pria yang lebih besar. Saat Jack kembali ke track untuk melanjutkan balapan, Kenny melanjutkan juga, saat mereka mendekati putaran berikutnya mobil Kenny menjepit bumper Jack dan menyebabkan dia menabrak dinding dengan kecepatan 120 mpH, mobilnya kemudian terbakar dalam proses dan dia pun tewas. Dom melihat ini dan mencoba berlari ke track untuk menyelamatkan ayahnya tetapi ditahan oleh Budi, anggota krupit Jack lainnya. Dom dan Jacob sama-sama menyaksikan ayah mereka meninggal di depan matanya. Pada hari ini, Dom sudah pensiun dan hidup dari grid berusaha untuk membesarkan putranya Brian, dan menjadi suami yang baik untuk istrinya, Letty. Masa damai terganggu ketika Roman, Tej dan Ramsey yang menurut Dom dan Letty adalah perampok, tiba dengan berita bahwa Mr. Nobody menangkap Cipper, tetapi pesawatnya diserang dalam proses dan dia diekstraksi oleh agen jahat. Pesawat telah jatuh di wilayah Monte Quinto, Amerika Tengah, tim tidak punya banyak waktu untuk menemukan Mr. Nobody atau setidaknya apa yang dia pegang di pesawat, tetapi Dom menolak untuk bergabung, ingin menjalani kehidupan yang damai sekarang dia memiliki seorang putra. Letty bergabung, memberitahu Dom bahwa mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan semua orang sekarang karena Brian ada dalam hidup mereka, mengatakan itu bukan siapa mereka. Dom memutar ulang sinyal SOS yang dikirim oleh Mr. Nobody dan menyadari bahwa saudaranya Jacob berada di balik pembajakan pesawat Nobody dan pelarian Cipper. Dengan informasi yang baru ditemukan ini dia bergabung dengan tim ekstraksi. Saat mencari perlengkapan, mereka dapat menemukan bagian dari perangkat bernama Aries, mesin yang sangat kuat sehingga dapat meretas setiap sistem senjata komputer di dunia. Sama seperti tim menemukan bagian pertama dari perangkat mereka dicegat oleh tentara bayaran dan Jacob sendiri, yang mencuri perangkat dan melarikan diri. Tim kemudian bertemu dengan Stasiak di pesawat dalam perjalanan ke rumah persembunyian mereka, dengan Dom dan Letty memberitahu tim siapa yang mereka lawan kali ini. Persaingan sebenarnya adalah antara kedua bersaudara ini, antara Dom dan Jacob Walau setelah kematian ayah mereka. Kedua bersaudara ini bukan hanya bersaing dalam pacuan balap mobil, juga dalam kehidupan mereka kelak. Jacob mengambil kehidupan sendiri begitu juga dengan Dom. Hanya saja Dom berpikir bagaimanapun juga Jacob tetaplah adiknya dan akan terus mengikuti perkembangannya dan memantaunya dan mendatangi bersama siapa Jacob selama ini. Dom sadar bahwa adiknya telah dikuasai jaringan yang berbahaya hal ini diketahui setelah diceritakan oleh yang merawat Jacob selama ini. Seperti diketahui Mr. Nobody juga adalah bagian dari jaringan itu. Kembali pada tahun 1989, setelah kecelakaan itu, Kenny Linder muncul ke track untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada Jack. Dia bertemu dengan Jacob yang memerintahkan dia untuk meninggalkan tempat itu. Kenny menghina Jacob dan sebelum Jacob bereaksi, Dom muncul dan memberitahu saudaranya untuk pergi mencari Budi. Ketika Dom juga memberitahu Kenny untuk pergi, dia menghina nama Toretto dan meninju Dom, menyebabkan Dom bereaksi dengan hampir memukulinya sampai mati dengan kunci pas. Dom kemudian ditangkap saat Jacob melihatnya seperti itu. Jacob tiba di markas operasinya dan bertemu dengan otorekannya yang berkuasa. Cipper ditahan di markas mereka dan mencoba membuju Jacob untuk bekerja dengannya yang dia tolak dengan mengklaim dia tidak bekerja untuk kompetisi. Dia memberitahu dia di mana menemukan bagian lain dari proyek Aries, yang ada di Edinburgh, Skotlandia, Inggris Raya, juga memberitahu dia bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi hidup-hidup sekarang karena Dom ada di sana, mencampur. Di Laut Kaspia, Dom dan tim tiba di rumah persembunyian mereka. Mia Toretto yang keluar dari masa pensiunnya, juga datang, memberitahu Dom bahwa Jacob adalah kakaknya juga dan dia ingin membantu. Dom menggan karena Mia dan Brian telah pensiun dan hidup di luar jaringan dengan anak-anak mereka dan dia tidak ingin dia menempatkan mereka dan hal lain yang telah mereka kerjakan dalam risiko. Mia dan Letty meyakinkan Dom bahwa semua anak mereka berada di tangan yang paling aman, bersama Brian. Tim kemudian melakukan tanya-jawab, dan mereka mengetahui bahwa Han telah bekerja dengan Mr. Nobody. Tim kemudian berpisah dan pergi ke berbagai wilayah di dunia, dengan Dom pada awalnya kembali ke La untuk bertemu Budi. Ketika Tej dan Ramson terjebak di dalam mobil dan ditahan, Ramsey melihat mobil itu tidak ada supirnya. Maka dia pun menaiki mobil itu dan mencoba mengendarainya. Walau awalnya dia gagap mencoba menyetir, dia pun bisa mengendarai mobil itu yang bisa berfungsi sebagai magnet dan benda-benda logam lainnya akan tertarik. Begitu juga yang ada di dalam mobil, baik senjata api maupun pisau juga akan lengket ke sistem magnet. Tej dan Ramson manfaatkan situasi ini untuk melawan kawanan yang menyandara mereka. Ramsey terus melajukan mobil itu, walau menabrak apa saja yang ada di depannya. Sementara di dalam mobil Tej dan Ramson bertarung dengan penyandara mereka, dan mencoba untuk mengalahkan dengan pertarungan yang sangat seru. Tej, Roman, dan Ramsey bertemu dengan Dom di Edinburgh karena disanalah paru kedua proyek Aries. Jacob menggunakan medan elektromagnetik untuk mengganggu sistem keamanan untuk mencuri perangkat kedua. Tej dan Roman dikompromikan ketika mereka menemukan perangkat magnetik dan mampu berjuang keluar ketika Ramsey mulai mengemudikan truk magnet terpasang sambil mengejar Otto. Sementara itu Dom memperhatikan Jacob ziplining dari gedung ke gedung dan mencegatnya yang mengarah ke perkelahian antara dua bersaudara itu. Saat mereka bertarung di jalan dan di atas bas dan truk, Otto bersiap untuk ekstraksi sampai Ramsey menjalankan mobilnya dari jalan dengan truk. Jacob mencoba melarikan diri dengan mencuri mobil, tetapi Ramsey menggunakan magnet di truk untuk menangkapnya. Otto berkumpul kembali di markas operasinya dan bersatu kembali dengan Cipper. Sementara itu di rumah persembunyian Toretto, Jacob disekap Giselle. Letty dan Mia kemudian memperkenalkan kembali tim dengan Han. Han mengungkapkan bahwa Giselle adalah mantan agen CIA yang bekerja dengan Mr. Nobody. Han yang masih berduka atas kematian Giselle ditawari pekerjaan oleh Mr. Nobody dan ditugaskan untuk melindungi LA dan projek Aries DNA LA menjadi komponen terakhir untuk itu. Tidak ada yang memberi tahuhan bahwa salah satu agen terbaiknya menjadi nakal. Keduanya kemudian membentuk rencana menggunakan Deckard Shaw sebagai kedok untuk memalsukan kematiannya untuk melindungi LA dengan lebih baik. Otto mengkompromikan rumah persembunyian dan membebaskan Jacob, sementara Jacob mengungkapkan bahwa dialah yang mengkhianati Mr. Nobody. Ketika Dom memberi tahu Jacob bahwa dia tidak pantas memiliki nama Toretto, Jacob marah dan mengungkapkan apa yang terjadi menjelang balapan terakhir ayah mereka pada tahun 1989. Jack terlilit banyak hutang dan berencana mengadakan balapan untuk mendapatkan dirinya keluar dari itu. Berencana untuk memalsukan kematiannya sehingga keluarganya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi hal-hal menjadi serba salah ketika Jacob sengaja merusak mobilnya yang menyebabkannya meledak Otto tiba di bunker dengan agennya, menyelamatkan Jacob dan menculik LA dan memulihkan paru kedua proyek Aries. Otto meluncurkan satelit ke orbit, sementara Jacob menyuruh LA mengaktifkan perangkat Aries, saat mereka menunggu satelit diaktifkan. Saat mereka bergerak melintasi Tbilisi dengan kendaraan roda 16 lapis baja yang disebut Armadillo, Dom, Leti, Mia, Ramsey dan Han mengejar dan mencoba menyelamatkan LA dan menghentikan mereka mengunggah upling satelit menggunakan magnet yang mereka curi dari truk pengiriman di Edinburgh. Saat Mia dan Han mencoba masuk ke truk, Jacob dikhianati oleh Otto, yang mengungkapkan bahwa dia sekarang bekerja dengan Ciper. Jacob melawan salah satu antek Otto sebelum terlempar dari truk. Dom dan Mia berhasil menyelamatkannya sebelum dia jatuh dan Jacob menggunakan mobil Han untuk melarikan diri, tetapi dia menebus dirinya sendiri dan kembali untuk membantu Dom dan Ramsey mendapatkan akses ke truk. Sementara itu Tej dan Ramson berada kembali dengan kendaraannya di liar angkasa untuk berjaga-jaga dan menantikan satelit yang akan diluncurkan itu. Dom kembali di dalam mobil beserta anggota lainnya untuk mengikuti truk pengontrol satelit tersebut. Dan terjadilah kejar-kejaran di jalan raya dan juga Letty juga ada di dalam mobil. Dom untuk menghalangi laju truk mengaktifkan magnet dalam mobil sehingga benda-benda logam akan tertarik sepanjang perjalanan dan mencoba menghalangi laju truk. Han juga ada di dalam mobil dan mencoba membantu Dom. Stasiun luar angkasa internasional melihat Tej dan Roman dan membawa mereka kembali ke bumi. Dom kemudian membawa Brian kecil ke trek tempat ayahnya berkompetisi. Memberitahu putranya bahwa dia mempelajari semua yang perlu dia ketahui tentang kehidupan selama berada di sana. Pada tahun 1989 Dom muncul, menghibur Jacob yang menangis setelah pertarungannya dengan Kenny. Dom memberitahu Jacob akan ada masa-masa sulit di depan, tetapi pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Sementara sirene polisi terdengar di latar belakang yang mengarah ke penangkapannya. Saat mereka merayakan misi sukses lainnya dengan barbecue keluarga di rumah tangga Toretto, Han bersatu kembali dengan Sean, Twinkie dan Earl, memperkenalkan mereka kepada LA. Sementara Roman dan Tej berdebat tentang makanan, yang membuat Ramsey kecewa. Santos memberitahu Mia bahwa Leo memiliki restoran sendiri di Brooklyn, juga memberitahunya bahwa makanannya buruk tetapi para hipster menyukainya Brian kecil bermain dengan Letty di garasi. Dan Dom bertanya apakah dia siap untuk mengucapkan terima kasih. Si Dom mengatakan mereka belum bisa mengucapkan terima kasih karena melihat kursi kosong di sebelah Mia, tepat ketika Nissan Skyline biru Brian O'Connor tiba di jalan masuk. Dom mencoba mengendalikan mobil dan masuk ke dalam truk yang berisi pengontrol satelit itu. Han juga mencoba mengendalikan mobil dan membatu Dom. Truk itu dalam perjalanan itu malah sudah terbalik dan Dom berada di dalamnya. Sementara itu Dom dan Jacob sudah berada dalam satu mobil dan mencoba saling membantu satu sama lainnya. Jacob sudah menyadari kesalahannya dan berada sama Dom sepenuhnya. Tej dan Ramson dan berada di luar angkasa menayakan apa yang terjadi di bawah sana sehingga terjadi berisik di telinganya. Tej diberi waktu hanya 5 detik untuk menembak dan menghancurkan satelit itu dan Tej berhasil menghancurkan satelit yang akan menghancurkan bumi itu. Sementara itu Dom yang berada di dalam truk itu malah hendak jatuh ke jurang tapi masih bisa mengendalikan truk kembali ke jalan dan dari pesawat Q&A yang merupakan otak dari seluruh serangan itu mencoba dari pesawat menembaki truk yang dikendarai oleh Dom. Ternyata Dom sangat cerdik dan mengarahkan truk ke dalam jurang tapi sempat keluar sebelum memasuki jurang. Truk pengendali satelit itu hancur dan Dom selamat. Terima kasih telah menonton!